Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ini manapun anda berada sahabat dari SM Motor ini saya kedatangan vario 120 yang muko kata orangnya habis dicuci bisa terdapat tidak mau hidup oke teman-teman sekalian Mari kita langsung kita lihat letak kenapa vario tersebut tidak bisa hidup atau aginya atau dari sekringnya atau dari apanya Oke sahabat sekalian Mari kita langsung menuju ke depan Oke langsung kesana ya bersekalian langsung kita menuju ke vario yang mau kita perbaiki Oke langsung ke media Oke saat kita kedatangan temen-temen temen-temen yang ganteng di depan teman-temen baru datang medahnya katanya mogok Oke teman-teman sekalian dimanapun anda berada jadi yuk kita perbaiki eh ya kita bukan kita menggurui Mari kita pas bersama sama kita eh vario 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 110 vario 110 temen-temen udah lagi ngobrol wah ini depan di jalan ramai sekali Oke jadi vario yang mau kita tangani sepeda ini sepeda ini semogok jadi kita coba dulu coba dulu katanya orang tidak mau hidup kita ambil kontak dulu oke teman-teman sekalian Mari kita coba dulu kita kontak off di on kan dulu waduh oh iya ternyata lampu indikator yang ada disini itu ndak ada yang nyala sama sekali jadi kontak maupun di on kontak gak mau nyala coba kita pasang juga gak nyala eh oke langsung aja biar enggak lama-lama langsung kita coba kita lepas dulu bagian covernya dari screennya atau dari si akhirnya 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 ada di depan sini akhirnya ada di depan jadi di depan sini kita buka dulu mungkin dari akhirnya atas akan oke kita langsung kita eksekusi kita buka kalian oke sahabat sekalian ini empat jam 2 siang 4 jam 2 siang jadi kata orang nanti bisa selesai misalkan bisa selesai ini sementara sementara masih dibuka dulu tekniknya dibuka semua oke teman-teman sekalian kita cek dulu eh teman-teman sekalian di sini kita cek dulu voltas ini kita cek dulu oke kita pakai test and visit tersesoknya kita cek dulu oke kita cek dulu apa ya teman-teman sekalian kita cek dulu tekniknya kita cek cek dulu oke kita cek dulu oke kita cek dulu screen dari ini masuk ini keluarnya tidak ada storm untuk outnya tidak ada storm yang ini nyala tidak nyala saya cek kering dulu ini masuk oke ternyata screennya putus langsung kita ganti aja masuk oke semoga masuk sekarang kita lihat bagian depan dulu kita coba kita coba kontak kita coba kontak di on kita coba kontak di on kita coba kontak di on oh ternyata sudah nyala ternyata sudah nyala sekarang kita coba dihidupkan apa mau sudah mau hidup atau enggak sekarang sistemnya sudah masuk sudah nyala semua ya semua nyala semua nyala langkut saya ini juga nyala tinggal coba starternya kita coba kita hidupkan nyala apa tidak tombol starter untuk coba selesai selamat menikmati ternyata tidak mau juga oke teman-teman sekalian ternyata lampunya sudah nyala semua scriptnya kita sudah ganti tapi masih belum tidak mau hidup mesinnya oke kita cek dulu semua terpaksa ini kita buka cover ini kita buka cover ini lihat sudah semua dibuka dulu oke kita buka dulu selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekalian ini sudah kita buka semua kita cek untuk kabel busi dulu kabel busi kita cek dulu kita cek dulu disini tidak terselah ya selah 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 dulu tidak ada tidak ada selah 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 kita coba oh terentang tidak ada setrumnya oke kesempatnya mas pedang tidak ada setrum sama sekali untuk kabel busi tidak ada pemakian kita cek setrum input yang masuk ke kabel dulu masuk ke kabel dulu kabel dulu yang warna hitam yang warna hitam ini laris kuning kita cek dulu setrumnya untuk ceknya kita pakai kita pakai ini testband 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 6GC nanti untuk untuk colongnya ini untuk colongnya ini kita colokan yang karena yang mau kita test itu positif dari kontak colongnya harus ditebal ke masak masak ini ya oke kita kita tidak mencang ke masak kalau tidak mencang ke masak terus kita cek input input dari kontak yang masuk ke kabel kita kontak kita akan dulu sudah kita cek di sini kita cek kita cek di sini masak ini tidak nyanggul coba bantu mulai masak masak ini sampai di belakon sepertinya tidak putus motor masa belum menyambung kalau tidak ada seterungan kita cari dulu oke teman-teman semua ini sudah diperbaiki seterungan untuk kita test dulu untuk kabel lagi ini kalau tidak ada seterungan sudah ternyata kabel busi itu tidak ada seterungan oke teman-teman lanjut kita lanjut kita pengetikan pada signal signal dari signal plus dari eju dari eju kita tarik dulu dari eju kita tarik dulu ini ini ada signal tapi terlebih dahulu kita cek untuk masa kuilnya dulu untuk masa kuilnya dulu coba bantu untuk pengerjakan masa kuilnya kita cek pakai tes pendisi di coloknya nanti untuk coloknya di coloknya ke plus aki plus aki sengitan sengitan oke dia tersambung sekarang kita tes masa untuk masa kuil yang min kita tes dulu ternyata nyala ternyata nyala untuk min tidak ada masalah kita pengecekan lanjut pengecekan kepada signal yang dikirim dari eju untuk kabel koil yang satunya lagi pindah pindah ke min pindah cobloknya pindah ke min pindah yang berat oke selah 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 dulu oke kita pengecekan pada signal kabel dari eju ini harus kalau kita tes pakai tes band DC ini kita selah pakai engkol sebelah kiri ini seharusnya mengeluarkan signal yang dikirim dari eju coba coba oke sahabat semua ternyata signal yang dikirim dari eju itu tidak ada signal dari eju tidak ada kabel koel sehingga kabel koel yang di sini tidak bisa menggunakan oke teman-teman ini juga kesimpulan dari penyebab dari motor ini mogok mungkin dari koel juga bisa dari koel juga bisa atau dari eju ini ini eju nya di sini dari eju ini yang menyebabkan kita mengalah signal yang di koel itu tidak mengeluar yang dikirim dari eju tidak ada senyam masuk ke dalam koel mungkin bisa dicepatkan karena dari eju baik teman-teman sekalian dimana pun anda berada langsung saja kita coba untuk berhubung signal yang masuk bukan tidak ada kemungkinan bisa dari eju ini kita coba langsung saja kita coba ganti yang baru yang baru kita coba kita coba oke langsung mencabut kita coba jadi yang baru kita kabur dulu oke sudah tercabut untuk soket 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 cd-nya eju nya sekarang langsung kita coba ganti yang baru kebetulan yang yang baru yang ori tidak ada mahal sekali ini ada merek merek apa ini cd-i vario merek ini merek merek biasa ini cd-i merek biasa mau ganti yang ori mahal sekali sementara untuk sementara ganti yang biasa saja untuk cd-i oke langsung teman-teman sekalian langsung kita coba langsung kita pasang oke teman-teman sekalian sudah terpasang cd-i yang baru sudah terpasang nah ini sudah terpasang kita coba untuk pengecekan signal yang masuk ke coil untuk kabel hitam laris kuning laris kuning ini seharusnya ada signal dari ECU baru coil ini mengeluarkan apa itu segera ditinggalkan jadi AC volt jadi langsung menuju ke oke untuk kabel seri kuning kita cek dulu pengecekan pengecekan pakai tes pendisi pakai tes pendisi oke sobat sekalian kita coba tes dulu jadi untuk colok tes pen ini kita kita tempel ke masa sudah kita tempel ke masa sudah menempel ke masa untuk coloknya kita coba ke kabel dari ECU yang masuk coil oke kita coba kalau memang nanti signal ada pengiriman dari ECU tes pen ini akan nyala coba celah masanya kurang oke sekarang nah itu oh sudah nyala oke oke terus terus nah ini signal yang dari ECU sudah masuk sudah masuk sudah masuk ke kaki ke kabel hitam selalat guning sudah masuk oke kita langsung kita tancapan ke coil kita bismillahirrahmanirrahim oke ini sudah terpasang tinggal merapikan nanti kita nanti cek dulu kita nanti coba hidupkan dulu mau masih tidak mau hidup atau belum kita cek kita cek kabel busi kabel kita cek dulu ini apa sudah ada cuma belum coba oh sudah ada oke sudah masuk kita langsung pasang busi oke kita pasang busi dulu pasang businya kita pasang coba busi dulu pasang coba businya dipasang oke kita harus kencangkan dulu harus kencang dulu oke kita pasang oke busi pasang dulu selesai sekali oke busi sudah terpasang yuk kita kita coba hidupkan masih sudah mau hidup atau belum setelah diganti di di merek ini soalnya mau beli yang ori itu tidak ada jadi coba diselang kita masih belum hidup datang oke teman-teman sekalian sekarang mesinnya bisa hidup tidak mau hidup berkat CDI ini yang pakai CDI limitasi ini bos bodas sudah mau hidup dari jam sejuk sudah jalan semua 2 bulan sudah salah ternyata setelah kita terlutur semua mulai dari minyak 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 dari apa dari itu tadinya tidak keluar setelah diganti ternyata penyebab dari mobok naspeda ini dikarenakan CDI yang mati jadi harus kita CDI ini urunya yang limitasi masalah yang baru tidak mahal oke teman-teman sekalian jadi kesimpulannya untuk bario ini setelah dicep dari awal ternyata kesimpulannya yang penyebab mukoknya adalah dari CDI oke teman-teman sekalian sekian dulu dari saya mungkin yang nonton video ini mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan timur rakyat rakyat diberi kelancaran rizikinya diberi kesehatan semua keluarganya oke dari SM Motor mengucapkan terima kasih kalau kita suka pada video ini yang belum subscribe disaskan dulu jadi like dan komen kalau ada komen di kolom komentar oke teman-teman sekalian sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan di 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 Terima kasih telah menonton